Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara editing tutorial video literasi plus stopwatch Seperti ini contohnya Oke langsung saja ke tutorialnya Dan aplikasi yang saya gunakan adalah KineMaster Dan untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini Jika kita sudah masuk ke dalam aplikasinya Lalu kita klik tanda plus yang ada di tengah ini Kemudian pilih aspek rasio yang 1 banding 1 Kemudian kita masukkan backgroundnya Caranya kita pilih media Lalu cari di folder mana gambar tersebut Lalu centang Kemudian kita panjangkan durasinya hingga 30 Sudah sudah Gambarnya disini masih gerak-gerak Caranya agar tidak gerak Kita klik gambar tersebut Lalu klik icon crop Kemudian klik sama dengan Dan paskan fotonya Jika sudah Klik centang Dan otomatis gambarnya tidak akan bergerak lagi Kemudian kita masukkan textnya Caranya Kita pilih layer Lalu pilih text Dan masukkan text yang kalian inginkan Lalu ok Dan kita geser ke bawah Dan kita juga bisa mengganti fontnya Caranya Klik icon A Dan pilih font yang kalian inginkan Disini saya menggunakan Roboto Regular Italic Lalu centang Dan paskan fontnya Ke folder tersebut Seperti ini Lalu centang Kemudian kita panjangkan terlebih dahulu Durasinya Hingga 30 Juga sudah Kita juga bisa menambahkan In animation Caranya Klik font tersebut Lalu pilih in animation Dan pilih Yang letter by letter Lalu centang Dan hasilnya seperti ini Kemudian Kita masukkan kembali Stopwatchnya Caranya Kita masuk ke layer Lalu pilih media Dan cari di folder mana Stopwatch kalian simpan Lalu klik Kemudian paskan ke fotonya Seperti ini Lalu kita masuk Ke mode blending Dan cari Yang screen Dan otomatis Gambar hitamnya akan hilang Lalu centang Kita perkecil terlebih dahulu Tulisannya Dan kita geser ke bawah Oke Hasilnya Seperti ini Kalau menurut kalian Fontnya masuk terlalu cepat Kita juga bisa mengaturnya Agar memperlambat Caranya Kita Tindis fontnya tersebut Lalu masuk ke in animation Dan kita atur Mau kelambatan berapa Oke Disini saya menggunakan yang 15 Jika sudah Kita juga bisa menambahkan IG Atau Seperti lainnya Disini saya menggunakan IG saya Dan kita ganti fontnya Disini saya menggunakan font robotelike Lalu kita putar Dan saya Menaruhnya Disini Lalu kita matikan Sudah Terlebih dahulu Lalu centang Dan kita panjangkan durasinya Hingga 30 Oke Kita sudah seperti ini Kita Masukkan lagi Efek Saljunya Caranya Kita masuk ke layer Dan pilih yang overlay Dan kalian bisa mendownloadnya Di Market Di market KineMaster Secara gratis Dan efeknya namanya Snow Blower Dan disini saya pakai Yang Comb out Kita tindis Lalu kita centang Kita centang lagi Dan Dan kita panjangkan terlebih dahulu Durasinya Oke Hasilnya seperti ini Oke Jika sudah Kita masukkan Audionya Biar lebih kelain Kita pilih Lagu Untukmu Lalu centang Dan hasilnya Seperti ini Tersenyumlah padaku Ketawa denganku Ku tak pernah terganggu Saat kau di dekatku Rindu untuk Oke Cara membuatnya gampang kan Selanjutnya Kita bisa save Di galeri Dan kalian bisa share Ke sosial media kalian Caranya Klik Tanda Yang ada Ketiga ini Lalu pilih Export Tersenyumlah padaku Tertawa denganku Ku tak pernah terganggu Saat kau di dekatku Rindu untuk bertemu Tersenyumlah padaku PEMBISI Tersenyumlah padaku PEMBISI Tersenyumlah padaku